Mertua perempuan galak banget dan nyinyir tapi suami perhatian dan peduli atau mertua perempuan baik banget tapi suami KDRT Mbak Meda melihat langsung mertua sedang ngomongin dan jelekin Mbak Meda di belakang Bagaimana reaksi Mbak Meda terhadap mertua dan orang-orang yang sedang gibah di situ? Mbak Meda Iya Naya, tuh ben kau manis banget dengan ini Banyak klien kita yang terzolimi oleh mertua perempuannya Yang paling parah kemarin Naya dikirimi sebuah video oleh klien wanita yang di KDRT oleh mertua Dijembak, dicakar, cucunya sampai nangis teriak-teriak melihat ibunya dianiaya neneknya Di video itu juga kelihatan dimaki-maki, parah banget deh pokoknya Bagaimana respon Mbak Meda melihat kasus menantu versus mertua perempuan seperti ini? Bagaimana ya Naya, secara begini Naya, itu kan mertua ya Kita aja sama ibu kita sendiri ya Kita nangis sedikit, jatuh sedikit aja Ya Allah nak, gitu ya Gak apa-apa ya nak ya Gitu ya Gak apa-apa ya mak Ini udah disayang-sayang gitu ya Anaknya jatuh aja udah, kalau bahasa Jawa itu emannya setengah mati ya Eman, anaknya eman gitu Di apa namanya, dipukulnya itu disayang-sayang Iya, jarang, gak pernah dipukuli seperti itu Nah ini mertua yang gak ngelahirin ya Gak membesarkan Gak membesarkan Gak modelin Ya, itulah salah satunya Ketemu udah dalam, ketemu itu udah tumbuh dewasa Ya, tinggal nyuruh aja Sampai digitu kan, itu kan ya Keterlaluan Keterlaluan ya Kalau bagi saya itu gak adil namanya Beda lagi kalau memang dia itu apa namanya Menantunya itu gak bisa diatur Atau malah kurang ajar Nah, itu udah beda lagi Mungkin aja ngomongnya bisa diarahkan gitu ya Maksudnya gak langsung mukul gitu loh Kalau mukul itu berlebihan deh kayaknya Ya, padahal kan yang biasanya KDRT itu suami ya Nah itu kok malam mertua Terus apa kabar anaknya ya Ada ya yang seperti ini ya Ibunya aja ngajar gitu Terus anaknya gimana dong Aduh ibu bisa mati di tangannya nanti Oke, bicara soal mertua Kali ini kita masuk ke episode Mbak Meda serinya begini Tuh, oh gini Oh jadi jebakan nih Kok kira itu ada yang tanya gitu ya Mengenai mertua itu seperti apa gitu Malah ini tanya Ini malah Mbak Meda serinya begini Oke, jadi segmen Segmen Mbak Meda serinya begini itu adalah Naya bikin pertanyaan-pertanyaan Yang Mbak Meda itu enggak tahu pertanyaan yang Naya buat itu Dan nanti Naya kan sampaikan ke Mbak Meda dan respon Mbak Meda itu seperti apa Dan itu adalah respon natural Respon cepat dan respon naturalnya dari Mbak Meda Dan tidak dibikin-bikin, tidak diedit Dan karena kan biasanya Mbak Meda menyampaikan material itu kan formal dan ya memang ya seperti itu Ya karena udah terstruktur Oke, dan jadi sekarang itu adalah kita lihat respon cepatnya seperti apa Dan kali ini temanya adalah Mbak Meda versus mertua perempuan Kenapa enggak mertua laki-laki aja Kan lebih di Biasanya kan lebih Apa Perempuan Menantu perempuan Lebih disayang sama Mertua laki-laki Ya makanya enggak versus itu Jadi versus itu wanita sama wanita Mertua saya sayang Kok sama saya Ya kan saya enggak bilang gitu Oke Gimana Oke Pertanyaan pertama Mertua laki-laki atau mertua perempuan Ya semuanya lah Naya Oh you have to choose salah satu One of them Which one Mertua perempuan Oke kenapa Kalau mertua perempuan kan sama-sama perempuan Oke Tahu tuh Si hati kita dari apa Mewakili gitu Jadi kalau pada saat aku kayak gregetan gitu sama suamiku ya Gitu Aku ceritanya sama mertuahku dulu Ini ibu Suamiku gini-gini Gini Saya Aku enggak pernah cerita langsung pada ibuku Takutnya kan itu tadi ya Takutnya kalau ibu malah benci sama suamiku Terus habis itu Kalau 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 mertua Ini kan versiku ya Kalau aku kan Kalau memang anaknya salah Ya disalahkan Gitu Diomongi Tapi kalau Apa namanya Memang benar ya Itu Diluruskan pokoknya Jangan sampai Ada timbul kesalahpahaman Oke Kalau itu aku Enggak tahu yang disana gimana Enggak tahu Iya enggak tahu Yang salah juga enggak Naya tanya Oke Pertanyaan kedua Pilih mana Antara mertua perempuan punya hutang Dan suami diminta untuk bantu bayar hutang-hutangnya Atau mertua perempuan tidak punya hutang Tapi numpang hidup di rumah Mbak Meda Kalau saya mending numpang hidup di rumah saya deh Daripada bayarin hutang loh Naya Oke Utang itu ada bunganya Oke Nah daripada bunganya Buat bang Mending bunganya Buat hidupin mertua Buat disumbangin ke orang yang membutuhkan gitu loh Oke oke Makan Orang tua itu kan Kalau udah tua kan Makannya itu kan Enggak banyak Enggak kayak kamu ya Kamu kan makannya banyak Sepiring gitu Banyak banget Dikit banget ya please Dan anda melebih-lebihkan Saya gak pernah makan sebanyaknya Sedikit nasinya Tapi launya banyak Kalau Naya itu Oke Pertanyaan ketiga Itu ya Terdiam Mertua perempuan galak banget Dan nyinyir Tapi suami perhatian dan peduli Atau mertua perempuan baik banget Tapi suami KDRT Eh KDRT Aduh saya gak bisa Kalau KDRT Langsung ih KDRT gitu ya Oke Iya Mohon maaf ya Semuanya saya gak bisa Kalau di KDRT gitu Berarti lebih pilih Mertua galak banget Dan nyinyir ya Iya Kalau galak dan nyinyir kan Mesti ada dasarnya dong Kalau gak ada dasarnya Kalau gak ada dasarnya Mungkin itu dawatannya Oke oke Iya harus dimaklumi lah Namanya juga mertua Orang tua gitu Orang tua kalau galak Kalau udah biasa Yang situ aja Yang masih muda galak Saya galak ya Saya tegas nih Bukan ada galak Sama kamu aja galak Karena kamu kurang ajar Sama saya Oke pertanyaan keempat Gimana Mbak Meda melihat langsung Mertua sedang ngomongin Dan jelekin Mbak Meda di belakang Bagaimana reaksi Mbak Meda Terhadap mertua Dan orang-orang yang sedang gibah disitu Ini kalau seandainya terjadi Atau belum terjadi Iya seandainya terjadi Seandainya terjadi Iya Apa yang akan Mbak Meda lakukan Oh ini seandainya ya Iya lah Soalnya kan gak pernah dikaya gituin Iya kan aku ngomong Seandainya Seandainya mertua ngomong Apa tadi Buruk di belakang Mbak Meda melihat langsung Mertua sedang ngomongin Dan jelekin Mbak Meda di belakang Bagaimana reaksi Mbak Meda Terhadap mertua Dan orang-orang yang sedang gibah disitu Iya aku senyumin aja Senyumin aja Iya ngapain Itu urusan mereka Gak dijembak Enggak lah ngapain ini Ditotor tanganku nanti Gak usah Ceputu rambutnya ketombean ya Nanti udah dijabak sendiri Sama yang di atas Ini maaf ya Bu Gak nyumpahin ya Tapi Kalau orang-orang seperti itu Semakin kita Apa namanya Semakin kita gubris Semakin menjadi-jadi Saya dinyinyirin udah biasa Apalagi sama netizen Apalagi sama netizen Udah biasa Yang penting kan hidup kita Hidup kita bermanfaat Kepada orang lain Udah Jadi Gak gini tuh Kalau pas lagi ada ngomongin Terus Mbak Meda ikut nimbrung Kok lagi ngomongin saya Ini saya ada disini Saya lebih tau Jadi saya gimana Mau tanya apa Aduh Itu kalau versi kamu Itu kalau versi Naya Aslinya Naya begini Ini Mbak Meda aslinya begini Udah beda Gitu Oke 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 Kalau mencoba menjelaskan Mau menjelaskan Sampai mulut kita berbusa Ya gak akan Peduli juga ya Kalau mereka udah gak suka sama kita Kalau memang dia udah gak suka Mau kita baik Sebaik-baik apapun kita Kepada mereka Tetap gak suka Tetap dipandang jelek Naya Oke Pertanyaan kelima Mbak Meda dikritik mertua di depan suami Apakah Mbak Meda akan membela diri agar suami percaya Tapi resikonya hubungan suami dan orang tuanya memburuk Atau Diam saja dan mengalah agar hubungan suami dan mertua baik-baik saja Dikritik ya Iya Mbak Meda dikritik mertua di depan suami Kalau aku kayak gitu Aku anggap bercanda sih sebetulnya Kalau misalkan kritikannya itu langsung ke to the point gitu Tapi di luar aku kayaknya bercanda Tapi nanti kalau udah di dalam Wah aku batin lah ya Kok seperti itu? Apa iya? Gitu kadang gitu Berarti gimana reaksinya pas dikritik di depan suami? Ya udah aku ano aja Diam aja? Gak diep sih Lebih ke respon Cuman responnya itu aku gak membela diriku Oh iya masa sih gitu? Aku gitu aja Tapi sama senyum gitu Oh gitu ya gitu Udah bersama ada ketawa sendiri Oke Pertanyaan ke enam Mertua berkunjung mendadak ke rumah Mbak Meda Di saat Mbak Meda akan pulang kampung mengunjungi orang tua kandungnya Padahal waktu cuti Mbak Meda sangat terbatas Apa yang akan dilakukan? Nah itu udah perang terjadi Oh iya serius 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 Apa yang dilakukan Mbak Meda? Beruntungnya itu suamiku Apa namanya Perhatian ya Apa ya istilahnya itu? Legawo? Ya ke saya itu Tau gitu loh Oh gitu Jadi kita membuat kayak skala prioritas gitu Yang lebih membutuhkan itu yang mana dulu? Seandainya kok aku pas pulang kampung Ternyata ibuku disana sakit misalnya ya Karena ini udah sembuh ya Alhamdulillah Kebetulan kemarin itu memang sakit gitu Jadi ya sudah Apa namanya Kita membuat skala prioritas Aku sama suamiku Yang lebih membutuhkan yang mana dulu Kalau seandainya bisa ditunda Dan tidak terjadi apa-apa Tidak apa-apa kita tunda dulu Tapi kalau yang membutuhkan dan tidak bisa ditunda Kita lanjut ke yang membutuhkan dulu itu tadi Gitu Kalau misalnya gak sakit Sama-sama sehatnya Sama-sama sehatnya Apa yang akan dilakukan? Ya mungkin aku bilang sejujurnya sama ibuku Yang kan aku kan jauh ya gitu Sama ibuku Bentar ya bu gitu Mungkin ada space waktunya Terus abis itu baru kasih pengertian juga Kalau aku memang harus bagi waktu ini itu gitu Kalau gak ada space waktunya Kan tadi saya bilangnya waktu cutinya terbatas Ya saya boyong semuanya deh ke rumahnya deh Aduh Gergeteng gak sama dia Ya ini langsung ini untuk aku Aku boyong semuanya ke rumah Ya aku kadang ngajak Aku ajak lah Naya Kadang Ya itu Itu pertanyaan itu Sejak kapan ya itu Itu aku pernah ngalami Ya aku ajak ke rumah Pernah Mertuaku saya ajak ke rumahku Norma orang tergantungnya Bener-bener ikut Ya gitu Karena memang Memang Apa namanya Memang Apa ya Ini Sama-sama pentingnya sih Bagiku Oke Ya sudah Oke ini pertanyaan ketujuh Soalnya kamu belum jadi saya ya Kamu pasti akan kerasain nanti Oke oke Betapa pentingnya mertuamu juga Karena di dalam doa mertuamu itu Ada kesuksesan suamimu juga Oke Oke saya bacakan pertanyaan ketujuh Mertua selalu memaksa Mbak Meda Menggunakan cara-caranya Mulai dari mengurus rumah tangga Mendidik anak Mengurus suami dan sebagainya Sampai-sampai membuat Mbak Meda muak dan jengkel Keputusan apa yang akan diambil Berontak atau tetap pasrah Dan mengalah agar hubungan tetap harmonis Dengan mertua Hah? Kok gitu? Jadi kayak Hmm Kayak aku yang ngatur gitu? Maksudnya gimana? Bukan, mertua yang ngatur Mbak Meda Memaksa Mbak Meda menggunakan cara-cara yang sudah dilakukan oleh mertua Gitu Mulai dari mengurus rumah tangga Mendidik anak Finansial Mengurus suami Dan Mbak Meda tuh jengkel Muak gitu Disuruh Diatur-atur Keputusannya Yang akan Mbak Meda ambil Yang akan Mbak Meda ambil apa? Berontak Atau tetap pasrah dan mengalah supaya hubungan sama mertua tetap harmonis Karena kalau berontak kan pasti hubungannya nanti akan crash gitu Ya aku lebih cenderung ke diam dulu Karena Mertua kan dia akan menua dan akan tiada Semoga gak nonton ya mertuanya Enggak, menurut saya baik kok Jadi Saya ingin di sisa umurnya dia itu Merasakan kebahagiaan gitu loh Naya Masa ia udah tua seperti itu Apa Ngelihat Menantu dan anaknya berontak ke ibunya gitu loh Maksud saya itu gitu Kamu paham maksud saya enggak? Ya Saya tahu Cuman kan kadang Gini Mbak Meda Misalnya nih dalam mengurus anak Ini anak kita dan kita lebih tahu Kebutuhan anak Dan kita lebih banyak belajar tentang parenting modern Yang memang sesuai dengan usia anak kita Dimana Mertua kita yang dia di generasi yang berbeda Dengan cara mendidik cucunya itu pasti akan berbeda Dan Mbak Meda juga suka dengan hal itu Kalau untuk hal itu udah beda lagi kalau saya Nah gimana Kalau tentang anak itu bener-bener udah aku bedain sendiri Tapi kalau memang dia mau ngatur Apa namanya kayak kebutuhan di rumah gitu loh Naya Terus Cara membersihin rumah juga ya Ya oke aku terima Tapi kalau untuk anak itu Biasanya kalau anak kan ada suamiku juga gitu Jadi suamiku ikut ngurus gitu Jadi Mertua saya sama Mbak suami saya itu Kayak Ini Sepemikiran biasanya Tentang anak ya Kalau anak Suami saya ikut Ikut juga Berpartisipasi di sana ya Mendidiknya Karena itu bukan anak saya saja Dia juga Disitu menanamkan beniknya Menitipkan kepada saya Jangan jadi anak itu Oke ya seandainya Kalau misalnya Anaknya itu tadi Memang di Harus ngikutin cara Deneknya pakai cara-caranya Apa yang akan dilakukan Mbak Meda Kan seandainya Seandainya Ya saya tetap Memberikan ini Kasih tau Sama-mertau Ya lebih ke Ini yang dibutuhkan anak itu Ini ibu Gitu Jadi dikasih tau ya Kalau anaknya dipaksa Karena kan Generasi kita sudah berbeda Dulu sama sekarang Itu jamannya juga Sudah berbeda Mungkin aku kayak gitu Naya Tapi memberuntanya Tidak langsung memberuntak Wow gitu Tapi peran Tapi pasti Mungkin bisa Memberuntanya Bisa dipakai oleh Sia Sakinah lah ya Biar matuanya luluh ya Oh gitu ya Saya naruh ini aja nanti Oke terima kasih Mbak Meda Jawabannya gampang sekali Jawabannya Pertanyaannya gampang sekali Oke oke Nanti saya bikinkan Pertanyaan yang lebih sulit Tidak usah Yang mikirnya harus pake HOTS ya Terima kasih Mbak Meda Terima kasih Mbak Meda Terima kasih Mbak Meda Terima kasih Mbak Meda